Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023 teman-teman sekalian pada video kali ini saya kembali mengupas tentang prodi-prodi terbaik ya dan di kesempatan kali ini saya akan menambahkan data terkait dengan prodi 8 prodi psikologi terbaik ya di Indonesia yang sulit ditembus pada tahun 2022 datanya saya perlu dari GS World University ranking yang dirilis tahun 2022 menempatkan ada delapan PTN yang saya cuplik dan itu urutan terbaik dari nomor 1 sampai nomor 8 manakah kampus-kampus dengan prodi psikologi terbaik ayo kita kupas satu-satu saya mulai dari PTN nomor ke-8 itu ada psikologi di UNS unitas 11 Maret yang ada di Kota Solo akreditasi nya ah ranking dunia psikologi UNS itu ada di 1201 dengan keketatan atau perbandingan antar daya tampung dan peminat di SM PTN itu daya tampungnya 50 di SM PTN naik hampir tiga perempatnya 88 kursi tapi peminatnya di SM PTN tahun ini tuh 1951 luar biasa yang jadi hampir 1900 itu tidak bisa tembus karena hanya 50 eh kotanya udah sampai tak lebih banyak lagi 2572 Wow ini sebuah jumlah yang tidak main-main betapa tetapnya untuk bisa menembus psikologi UNS di peringkat nomor 7 ada psikologi 4 unitas sepajar jalan di kota Bandung akreditasi nya a peringkat dunianya ada di 1201 yang untuk produsikologi peta daya tampung dan peminat pada SM PTN daya tampung itu hanya 38 dan di SM PTN naik hampir dua kali lipat ya lebih alap menjadi 84 kursi untuk di jalur SM PTN jumlah peminat di SM PTN itu ada 2292 luar biasa untuk ini dan di SM PTN naik lagi 3189 Banyakan dengan di SM PTN hanya dengan 38 kursi tapi yang berminat itu yang mendaftar 2292 istimewa sekali dengan jumlah pendaftar sekian banyak dan hanya kursi yang terbatas menyebabkan persaingan atau tingkat keketatan untuk bisa tembus di psikologi 4 ini sangat kecil sekali dan ini di SM PTN naik menjadi 3189 eh kita lanjut di nomor nomor 6 ini ternyata ada psikologi UGM utas Gajah Mada UGM ini jelas akreditasi nya a RG2 nya ada di 1201 daya tampung di SM PTN itu 68 dan sama ya selalu sama dari UGM itu selalu konsisten di prodi apapun antara SM dan SBM itu jumlah kursi yang diberikan itu sama peminat di SM PTN itu 1722 jadi SM PTN naik dua kali lipat lebih ya 4202 bayangkan hanya dengan 68 kursi tapi yang mendaftar itu 4202 istimewa ini jadi ada 4100an sekian itu yang dipastikan gagal atau lolos atau tidak diterima di psikologi UGM karena memang kursi hanya 68 di nomor lima ada psikologi undip unitas dipendekoro dengan gedung barunya akreditasinya a RG dunia psikologi undip itu ada di 1201 daya tampung pada SM PTN itu 74 dan di SBM PTN banyak sekali ya 111 undip luar biasa melewati angka 100 jumlah peminat di SM PTN ini juga tidak main-main 1806 dan di SM PTN 3401 jadi ini menandakan bahwasannya psikologi memang banyak diminati baik dari anak-anak kalau dulu adalah rumpun Saintec dan rumpun sosum banyak sekali yang berminat di dunia psikologi kelihatan dari jumlah peminatnya dari tadi angkanya ada di atas angka seribuan bahkan ada yang 3000 dan 4000 peminatnya ini adalah profil psikologi undip kita lanjut di nomor empat ternyata ada psikologi UB Untes Brawijaya di kota Malang akreditasinya argin dunia 1201 daya tampung di SM PTN itu hanya 61 SBM PTN naik menjadi 91 jumlah peminat di SM PTN luar biasa 1221 dan di SM PTN naik 2x lebih 34 bayangkan hanya dengan kursi 61 dan 91 tapi yang berminat itu ribuannya bahkan ini SM PTNnya UB itu 3.004 berarti kan 2.900 ya itu pasti gagal atau pasti tidak lolos di SM PTN dan psikologi Universitas Brawijaya dan itu menandakan betapa sulitnya untuk bisa tembus di psikologi UB di nomor tiga ada psikologi Universitas Air Langga di kota Surabaya UNER akreditasinya argin dunia 1201 daya tampung SM PTN hanya 48 sedikit sekali ya di SM PTN naik 3 per 4 nya 72 peminatnya di SM PTN itu 991 dan di SM PTN wow naiknya dua kali lipat 2079 UNER juga reputasi psikologi yang sangat bagus dan ini menandakan jumlah apa itu peminat dan persaingan sangat ketatakan untuk bisa tembus di UNER bahkan mungkin tidak banyak yang berani memilih jadi lebih memilih ke kampus-kampus yang ada di kota lain karena memang untuk bisa tembus UNER butuh nilai UB yang sangat tinggi di nomor dua ada psikologi UPi Bandung ya Universitas Pendidikan Indonesia akreditasinya A reklin dunia 1001 luar biasa UPi ini dan tampung SM PTN hanya 31 dan SM PTN hanya 54 peminatnya SM PTN 1325 sekalas UPi peminat psikologinya juga cukup luar biasa ya 1325 dan di SM PTN naiknya hampir dua kali lipat 2393 ini juga menandakan walaupun UPi ini dulu adalah ex-kampus kepedidikan tapi memiliki reputasi yang sangat bagus sehingga banyak peminat yang menjatuhkan pilihannya untuk mendaftar di psikologi UPi Bandung dan terakhir nomor 1 tidak lain adalah psikologi di Universitas Indonesia UI akreditasnya arnya dunia 801 kalau tadi di angka seribuan ke atas UI sudah masuk di angka 801 untuk proyek psikologi di ranking dunia dia tampung di SM PTN hanya 38 dan di SM PTN 57 jumlah peminat di SM PTN 963 dan di SM PTN 2910 ini menandakan ya memang UI hanya memberikan kuota yang sangat kecil tetapi animo calon masih cukup tinggi ya SM PTN ini sampai di angka 2910 padahal untuk bisa tembus UI tentunya tidak main-main dan membutuhkan modal yang sangat besar perjuang yang juga sangat besar sehingga anak-anak yang memang memiliki modal yang besar itulah atau nilai UTPK yang bagus itulah yang bisa tembus di UI salah satunya ada di prodi psikologi mungkin ini video yang bisa saya kupas bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian sebagai bagian dari rujukan referensi data pengambil keputusan kira-kira kalau teman-teman bermimpi ingin menjadi bagian dari masjid psikologi tentunya kampus-kampus ini ada 8 kampus atau PTN yang layak untuk dipilih yang memiliki kelebihan masing-masing dan secara ranking dari QS University Ranking ini menunjukkan kredibilitas masing-masing prodi psikologi yang ada di PTN ini mudah-mudahan membantu tetap semangat jangan pernah putus asa untuk mengejar mimpi semoga berhasil sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh